Akhirnya alasan Varel ingin keluar sekolah terbongkar yang sampai-sampai rela mau ganti rugi ke Dr. Richard sebesar 40 juta. Ya seperti kalian ketahui Varel yang diangkat Dr. Richard tiba-tiba ingin keluar sekolah yang sudah dibiayai oleh Dr. Richard Lee. Nah karena hal itulah netizen marah dan bingung apa alasan sebenarnya kenapa Varel yang awalnya semangat banget sekolah tiba-tiba menyerah. Yang pertama netizen bingung apakah mungkin ada permasalahan internal antara Dr. Richard dan Varel Aditya. Misalkan benar adanya mungkin ini adalah hal yang wajar sebagai seorang adik dan kakak meskipun bukan kandung. Akan tetapi kalau dilihat di podcast sebelumnya sepertinya mereka berdua baik-baik saja. Dan yang kedua ini kemungkinan tidak mungkin. Yang dimana netizen berspekulasi bahwa Varel di sekolah barunya dibuli atau dikucilkan oleh teman cebayanya. Akan tetapi kalau dilihat kembali teman-teman kelas Varel seperti orang baik yang tidak suka buli-membuli. Karena hal itulah mungkin opini netizen ini tidak masuk akal. Dan yang ketiga Varel sangat kesepian dan tidak terbiasa hidup sendirian. Kalau kalian lihat Varel merantau di Palembang hanya seorang diri tanpa nenek dan Dr. Richard. Varel juga berkata bahwa dia sangat rindu neneknya. Dia sering fece kalau tengah malam bersama nenek. Yang tak lain biar dia merasa punya teman di sampingnya. Katanya merasa kesepian tapi kok gak ajak nenek? Ya biasa. Merasa kesepian guys. Kita sepi guys disini diam aja satu sendiri. Tiap hari aku pece nenek. Kalau aku gak pece nenek kerasanya tuh hampa banget tuh hidup. Yang terakhir netizen mengira alasannya karena sosok Varel tidak ingin hidup diatur-atur oleh Dr. Richard. Varel ingin bebas seperti anak biasanya yang tidak ada tekanan untuk harus menjadi bintar atau semacamnya. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin rezekiku tidak disini ya. Mungkin kehidupanku bakal menjadi seperti ayahku.